Hari ini saya hadir Sahabat-sahabat saya penghubungan guru besar karena saya ini akademisi jadi saya diundang Tapi izinkan saya sekarang bicara tiga hal terkait pemilu Empat hari terakhir saya istirahat sehingga banyak sekali wartawan kontak Bagaimana saya dan mau apa Saudara ini saya mau apa Apapun hasil dari Pilpres ini Saya akan terus berjuang Untuk demokrasi dan keadilan Jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu Pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi Saya pernah di jabatan apapun pada tahun 2014 sampai 2016 Tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum Gerakan civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan Demokrasi dan perubahan dari otoritarisme menuju demokrasi Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat Maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri Ini sejarah kita maupun sejarah dunia Yang kedua saya bicara tentang dua hoax Yaitu tentang pemilu curang Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu Pihak yang kalah Selalu menuduk yang menang itu curang Saya katakan itu pada beberapa kesempatan Yaitu saat KPU periode hasil masyari dibentuk Datang ke tempat saya saya diberitahu bahwa awas Nanti ada gugatan bahwa pemilu ini curang Begitu juga saya pidato itu secara terbuka Saat pembentukan TV pemilu di TransTV Pada awal tahun 2023 Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu Yang kalah itu selalu menuduk curang Itu sudah saya katakan di awal 2023 Tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah Sebab memang sering terjadi kecurangan Terbukti itu secara sesah dan meyakinkan Ketika saya menjadi ketua MK MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu Dalam bentuk perintah pemilihan ulang Maupun pembatalan penuh Sehingga yang menang dinyatakan disqualifier Dan yang kalah naik Jadi bisa pemilu ulang Misalnya saya sebut contohnya Hasil pemilu Kedah Jawa Timur tahun 2008 Saat COVID menyatakan kalah Dari Soekarno Kita batalkan hasilnya Dan diulang Dua hasil pingkat Hasil pilkada Mengkulu Selatan Yang menang di diskualifikasi Yang dibawahnya langsung naik Tiga Hasil pilkada Kota Waringimba Sama Dengan mengkulu selatan Dan banyak lagi kasus Dimana ada pemilihan Ulang Terpisah Dairah tertentu Desa tertentu Dan sebagainya Nah harus ingat Bahwa untuk pertama kali istilah Pelanggaran terstruktur Sistematis dan masif itu Muncul Sebagai ponis pengadilan Di Indonesia Tahun 2008 Ketika MK memutus Sengitap pilkut Antara Hoviva dan Soekarno Saya waktu itu hakimnya Dan setelah menjadi dasar Ponis-ponis lain Untuk selanjutnya masuk Secara resmi Di dalam hukum pemilu kita Jadi ini sudah menjadi Jurisprubensi Dan juga menjadi aturan Di undang-undang Di peraturan KPU Di peraturan bawah Itu ada Gitu Pelanggaran terstruktur Sistematis Dan masif itu Jadi ini bukan hanya Jurisprudensi Sekali lagi Tetapi juga Semasuk di dalam Peraturan perundang-undangan Dan buktinya banyak Pemilu itu dibatalkan Di diskualifikasi Ya Saya tangani Ratusan kasus Tentang ini banyak Ada yang diulang Beberapa ini Ada yang dihitung ulang Dan sebagainya Tergantung hakimnya Punya bukti Atau tidak Atau kalau sudah punya bukti Menerima bukti Apa berani Atau tidak Berikutnya Hoax Lagi Tentang hubungan saya Dan Ganjar Ada viral Di medsos Bahwa saya tak kompak Dan diisolasi Dari Ganjar Dan PDIP Karena pada hari Rabu Tandang 14 Februari Saya bilang Sudah 4 hari Saya tidak bertemu Atau berkomunikasi Dengan Ganjar Padahal waktu itu Ketika ditanya oleh Wartawa Rabu pagi itu Kapan Pak Terakhir ketemu Pak Ganjar Saya bilang Sudah 4 hari Saya tidak berkomunikasi Tidak kontak Kenapa Karena sejak Kampanye terakhir Tanggal 10 Februari Di Solo Dan di Semarang Saya langsung Umroh Jadi yang Tidak berkomunikasi Bukan karena Berpisah Karena tidak kompak Dan sebagainya Dan tanggal 13 Baru pulang Dan langsung ke Jogja Kapan ketemunya Untuk mencoblos Jadi 4 hari Tidak ketemu itu Karena umroh Sebelum Dan sesudah umroh Sampai sekarang Saya selalu Berkomunikasi Bertemu Maupun teleponan Dengan Mas Ganjar Itu yang terjadi Itu saja Dari saya Tidak ada pertanyaan Apakah Tidak ada pertanyaan Tidak ada pertanyaan Tidak ada pertanyaan Tidak ada pertanyaan